Pihak Angkasa Pura 1 Bandara Ngurah Rai mengaku tidak menerima informasi terkait pembatalan penerbangan dari Australia. Hal tersebut diungkapkan General Manager PT Angkasa Pura 1 Bandara Igusti Ngurah Rai, Handi Heriudityawan. Handi mengatakan berdasarkan informasi yang didapatkannya bahwa terdapat pemberitaan terkait penurunan penerbangan internasional ke Bali, khususnya dari Australia karena adanya larangan hubungan seksual sebelum pernikahan sesuai dengan KUHP. Menurutnya sampai Kamis malam semua penerbangan internasional baik dari dan ke Bali berjalan dengan normal sesuai jadwal yang disampaikan oleh maskapai yang melayani penerbangan dari Australia ke Bali dan sebaliknya. Dia juga menyampaikan secara data realisasi penerbangan internasional khususnya Australia pihaknya mencatat sebanyak 608.460 penumpang yang datang ke Bali. Jumlah tersebut dilayani lima maskapai yakni Jetstar Airways, Virgin Australia, Kantas Airways, Batik Air, dan Air Asia dengan enam rute yang terdiri dari Adelaide, Darwin, PED, Melbourne, Sydney, dan Brisbane. Lebih jauh, Handi mengatakan, pada prinsipnya PT Angkasa Pura 1 Bandara Ngurah Rai, sebuah entitas hukum yang melakukan aktivitasnya berdasarkan hukum yang berlaku. PT Angkasa Pura 1 Bandara Ngurah Rai tentunya wajib melakukan kewajiban hukum yang berlaku di Republik Indonesia. Ditambahkannya terkait dengan adanya larangan hubungan seksual sebelum pernikahan sesuai dengan KWHP yang menyampaikan bahwa PT Angkasa Pura 1 Bandara Ngurah Rai tidak masuk dalam ranah tersebut. Pihaknya selaku pengelola Bandara Igusti Ngurah Rai fokus terhadap kesiapan fasilitas sarana dan prasarana, serta pelayanan operasional kepada pelanggan seperti maskapai, penumpang, mitra usaha, dan seluruh stakeholder lainnya. Denpos melaporkan.